Mesa Jawa Barat tambah 2 medali emas di cabang olahraga menembak Dengan demikian, hingga saat ini Jabar sudah mengoleksi 8 emas, 2 perak, dan 2 perunggu Jawa Barat berpotensi meraih predikat juara umum pada cabang olahraga menembak Setelah pada pelaksanaan pertandingan hari kelima kembali berhasil mendulang 2 medali emas dan 2 medali perak Dengan hasil tersebut, maka Jawa Barat telah mengkoleksi 8 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu Sehingga memucaki peroleh sementara medali terbanyak Diikuti oleh DKI Jakarta di peringkat kedua dengan raihan 2 medali emas, 3 perak, dan 2 perunggu Sementara tempat ketiga ditempati oleh Tuan Rumah Papua dengan 2 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu Dua emas bagi Jawa Barat pada hari kelima pelaksanaan pertandingan cabar menembak Disumbangkan oleh pasangan Niputu Sri Rahmawati dan Kinanti Ulfa Aristi Pada nomor 10 meter Air Pistol Women Team Sementara 1 medali emas lainnya disumbangkan oleh pasangan Audrey Zahra Dianisa dan Citra Dewi Resti Yang tampil pada nomor 50 meter Rival 3 Position Women Team Pelatih menembak Jawa Barat Wahyu Hidayat mengatakan Raihan medali di Jawa Barat hingga saat ini adalah 8 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu Masih ada 10 nomor lagi yang belum dipertandingkan Dan ada 3 medali yang berpotensi diraih oleh Jawa Barat Jika mampu menambah raihan medali pada nomor tersisa Bukan tidak mungkin Jawa Barat akan menjadi juara umum pada cabar menembak Kalau untuk penampilan anak-anak memang kayak yang tadi Memang sebelumnya mereka tidak berperforma sebagus itu Terus kita bagus Kenapa kita sampai bisa dapat Jadi lebih dari apa yang kita harapkan sebenarnya Kita waktu di Bandung ya berpikir bahwa Mudah-mudahan mereka performasi pada saat pertandingan Paling tidak sama dengan latihan Tapi tadi ya betul Malah boleh dibilang skornya lebih tinggi daripada latihan Pada pelaksanaan PON ke-20 2021 Papua Tim menembak sendiri memasang target Meraih 9 medali emas Dari 27 nomor yang dipertandingkan Irfan Haryadi, Bandung TV